Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Para pemirsa Arang 9 Channel Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan Terkait dengan asal-usul Reok Ponorogo Yang baru-baru ini sempat menjadi pemberitaan nasional Karena ada negara tetangga kita yang katanya mau mengakuinya Kemudian Reok Ponorogo ini sempat dikontroversialkan Dianggap keluar dari ajaran Islam dan sebagainya Dalam pertunjukannya Reok Ponorogo selain atraktif Juga akrobatik dan luar biasa Dalam pertunjukan tersebut biasanya mengusung lakon Dimana disana nanti ada tokoh bernama Klono Siwang Dono yang memiliki pecut sakti bernama Kiai Samandiman Nanti juga ada Ganungan dan sebagainya Nah ketika kami mengaji sejarah terhadap Al-Mawfurla G.H. Agus Sunyoto Sejarawan NU Beliau mengatakan bahwa Dari hasil penelitiannya Reok Ponorogo Awalnya adalah bagian dari upaya Raden Batorokatong Untuk menyebarkan ajaran Islam Di daerah Wongker atau Ponorogo Sebagai mana umum kita ketahui bahwa Raden Batorokatong merupakan salah satu putera dari Brawijaya V Dari istri Selir Hal tersebut menurut Kiai Agus Jadi diciptakan Reok Ponorogo itu Terinspirasi oleh gerakan dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang Ketika Sunan Bonang menggantikan iparnya menjadi imam masjid di Demak Jadi ketika pangeran Arya Kemuning Ipar dari Sunan Bonang meninggal dunia Kemudian posisi imam masjid Demak diganti oleh Sunan Bonang Nah di masa Sunan Bonang menjadi imam masjid Demak Inilah kemudian beliau membuat satu kreasi pertunjukan Yaitu dengan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW Dan merayakan tahun baru hijriyah Dengan menggelar acara tumpengan Yang diarak mulai dari posisi istana Keraton Demak Menuju masjid Demak Disinilah masyarakat berkumpul Dan dalam perkumpulan tersebut kemudian Sunan Bonang mensyahadatkan masyarakat yang datang Menurut Ki Agus Inilah awal mula pensyahadatan secara massal Pensyahadatan secara massal dengan gelaran tumpengan itu Dikenal dengan nama sekaten atau sekatenan Yang terserap dari kata syahadatain Karena hanya setahun dua kali Maka bagaimana untuk mengembangkan di daerah lain Kalau hanya dua kali dalam setahun Dirasa cukup lamban Maka Sunan Ngudung Ayah dari Sunan Kudus Kemudian juga membuat kreasi dengan seni jadilan Tidak ketinggalan adalah Raden Batoro Katong Jadi dengan diciptakannya reyok Kemudian berkumpullah masyarakat Setelah masyarakat berkumpul Kemudian oleh Raden Batoro Katong Mereka diajari untuk bersyahadat Itulah awal mula adanya pertunjukan reyok Yang dikenal dengan kata ponorogonya Nah baru-baru ini Pak Mirsa Sebelum saya melanjutkan dari sisi sejarah Baru-baru ini Di dekat kami tinggal di Jakarta Ada latihan reyok Yakni Tarian jadilan dan Gerakan yang dilakukan oleh Seseorang yang membawa dada merak Dan ternyata tidak mudah Karena memang dadak merak itu sendiri sangat berat Saya tanya Untuk bagian kepala Itu sekitar 20 kilo lebih Belum lagi ornamin-ornamin lainnya Kita saksikan dulu bagaimana latihan dari Saudara-saudara kita Seniman reyok yang berikut ini Jika Anda memperhatikan Betapa susahnya ya Karena memang berat Kemudian juga harus Keseimbangan antara Gerakan kaki Tangan dan Beban yang dibawanya Yang berupa dada merak Saliknya yang penting Katinya ya Para pemerintah sekalian Kalau yang tadi itu adalah Baru pemula Yang sedang berlatih Kemudian ini dicontohkan oleh Yang sudah profesional Profesional tampaknya Kita perhatikan bagaimana gerakannya Di dalam memainkan Dan dada merak Ya Memang sangat luar biasa dan tidak mudah Para memirsa Terima kasih telah menonton! 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 para pemusiknya pun tampak masih belia-belia para pemirsa sekalian tadi kita telah menyaksikan bagaimana susahnya, bagaimana beratnya latihan memainkan dadak merak karena memang sangat berat butuh ketahanan tubuh kekuatan dan bagaimana juga menyeimbangkan kembali lagi kepada persoalan sejarah jika tadi saya sampaikan mengutip dari hasil penelitian G.H. Agus Sunyoto Almarhum bahwa sekatenan jelas memang diupayakan sebagai bagian dari menyebarkan Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang di Masjid Demak kemudian ada jatilan, kemudian ada reyok semua itu adalah bagian dari upaya atau media untuk menyebarkan ajaran Islam pada masa itu sehingga dengan berbagai cara satu diantaranya adalah dengan pagelaran seni pertunjukan seperti ini Islam kemudian berhasil cukup luas Islam pelan-pelan namun pasti masif sebarannya maka itu insya Allah tidak ada lagi tuduhan-tuduhan seperti yang pernah di alamatkan kepada reyok ponorogo sebagai perbuatan fitnah dan segala macam bergerjilnya ini harapan dari kami dan mudah-mudahan di respon oleh para seniman reyok seniman reyok yang masih istiqomah sampai hari ini dan tentunya juga butuh dukungan dari pemerintah setempat bagaimana menghidupkan reyok ponorogo dan syukur bisa mengembalikan kepada fungsi awalnya yakni gerakan dakwah Islam ya mudah-mudahan video ini bisa di respon oleh para pemerhati sejarah dan kebudayaan dan mudah-mudahan pula walaupun sedikit ada manfaatnya mohon maaf jika ada kegeliruan dari apa yang saya sampaikan jikalau Anda umpamanya memiliki catatan-catatan lain untuk menyempurnakan dari bahasa ini mohon disampaikan di kolom komentar sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saksikan terus arah 9 channel dengan sejumlah redaksionalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati